Rekaman CCTV ini menjadi saksi komplotan pencuri tutup gorong-gorong, sedang melancarkan aksinya di Jalan Tanjung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Terlihat pelaku yang berjumlah tiga orang ini, menggotong tutup gorong-gorong dan membawanya kabur dengan menggunakan becah. Berbekal rekaman CCTV, unit Satreskrim Polsek Asamrowo, Surabaya, berhasil meringkus dua pelaku yakni inisial YM berusia 36 tahun dan ASP 32 tahun di rumahnya masing-masing. Menurut penyelidikan polisi, pelaku sudah berulang kali mencuri tutup gorong-gorong dan hasil curian digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Dan Alhamdulillah sudah kita amankan dua TSK, yang tiga masih DPO. Dan insya Allah kami terus akan melakukan upaya-upaya pengejaran. Setelah dicek, ternyata ada 46 tutup gorong-gorong yang hilang dicuri, menyebabkan Pemkot, Surabaya, mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Lantaran harga satu penutup gorong-gorong adalah 5 juta rupiah. Tak hanya di Surabaya, pencurian tutup gorong-gorong juga terjadi di kawasan Sungai Raya Dalam, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam rekaman CCTV, nampak pelaku yang menggunakan sepeda motor awalnya berpura-pura mengambil uang di ATM. Saat meninggalkan ATM, pelaku ternyata kembali lagi dan mengambil dua buah tutup gorong-gorong lalu melarikan diri. Menurut pengakuan warga, di sekitar lokasi kejadian sudah sering kehilangan besi penutup saluran gorong-gorong. Warga pun memperbanyak pemasangan CCTV agar bisa memantau wilayah yang rawan pencurian. Kini kepolisian setempat sedang menyelidiki kasus pencurian besi penutup saluran gorong-gorong ini. Identitas pelaku pun sudah diketahui oleh polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, dan Pontianak, Kalimantan Barat, Solihul Hadi, Oksya ADCP, untuk CSI RTV.